jadi kita tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis, tanpa menggunakan pesticida kimia sintetis, tanpa menggunakan herbicida kimia sintetis ya jadi semua benar-benar kita menggunakan bahan-bahan alami yang jelas mudah didapat dan ada di sekitar nah kebetulan kalau harvestman sendiri kita lebih milih di komoditas sepadi ya karena satu dari segi apa namanya segi pasar beras ini kan menjadi kebutuhan yang pokok ya terutama di Jawa gitu beda lagi mungkin nanti di Kalimantan, Papua dan lain-lain nah harvestman ini sebenarnya kebentuk itu sejarahnya cukup panjang jadi sebelum kita membentuk harvestman kita udah beberapa kali itu bikin komunitas ya sama teman-teman yang sama mungkin hanya sedikit berbeda orang tapi yang jelas kita dulu diwadai sama purpose jalanan perbalingga nah jadi tahun 2017 awal kalau nggak salah atau pertengahan gitu kita buat bikin apa namanya petugus jalanan ini sebagai wadah buat apa namanya ya diskusi, literasi dan yang jelas lebih kenongkrongnya sih jadi biar teman-teman yang punya gagasan kemudian bisa nongkrong bareng, bisa nongkrong bareng yang suka baca atau caring buku gitu kan nah dari situ kemudian ya mungkin kebentuk pemahamannya dari teman-teman yang notabene juga sering turun ke jalan gitu ya ikut demo, ikut aksi, ada juga yang sering ikut solidaritas ke beberapa konflik perburuhan maupun konflik agraria gitu ya terutama misal kayak kita pernah di mana ikut solidaritas di yang waktu NYIA yang bandara internasional juga itu yang baru terus di Taman Sari, Dagoelos beberapa kali ada teman-teman juga yang pernah dikendeng gitu kan nah dari situ kemudian mungkin ya ini kalau saya pribadi kemudian membentuk pemahaman bahwa ada yang salah dengan apa namanya Indonesia gitu dengan terkenal sebagai negara yang agraris katanya tapi bahan makanan itu banyak yang impor nah dari situ dan kebetulan juga teman-teman kan ada yang bekerja, ada yang enggak gitu kan ada mungkin ada kejenuhan kenapa kita akhirnya dari perpus jalanan ini beralih ke harfis main jadi waktu itu ngapain ya ini kita cuma sekedar malam minggu melapak buku, diskusi, begitu terus tapi kemudian apa kedepannya yang bakal kita lakukan nah beberapa teman punya ide gimana kalau kita bertani jadi toh kita juga sering sering lihat waktu kita bersolidaritas itu ya banyak kan yang kemudian dilampas lahannya itu kan selain selain itu juga belum lagi apa namanya banyak ketimbangan kepemilikan lahan kemudian akses pasar yang kayak misal petani dia enggak menghadapi konflik secara vertikal ya maksudnya dia tidak berhadapan dengan tambang tidak berhadapan dengan mungkin perusahaan-perusahaan apa namanya pemerintah tapi di sisi lain ternyata dia menghadapi kayak untuk menjual hasil taninya aja mereka masih kebingungan itu dan mau enggak mau ya kalau disini misal padi itu mereka terbas di lahan nah dari situ kemudian ya yuk kita turun bertani tapi waktu itu kita punya problem semua teman-teman yang kemudian bersepakat buat bikin komunitas tan ini tidak ada satupun yang pernah turun bertani ataupun punya pengalaman itu nah kita sempat punya tawaran lahan ini ada lahan 3 hektare digarap kita mau garap apa itu kan mau nanam apa masih bingung harus mulai dari mana itu kan nah waktu itu kebetulan ada beberapa teman termasuk saya sendiri itu pas lagi mau ke Jogja coba mampirlah ke teman-teman PBPP yang berkonflik dengan apa tuh namanya Bandaranya itu waktu itu dulu disitu kita ketemu sama namanya Gus Komar nah Gus Komar ini salah satu founder apa namanya seti muda ya sekolah tani muda yang ada di Jogja nah disitu ketemu aja itu enggak sengaja kita enggak enggak pernah tahu ternyata Mas Komar itu ya teman-teman yang solidaritas juga karena penampilannya sangat berbeda dengan teman-teman yang lainnya dia tuh disitu sarungan keawasan 76 gitu kan terus kayak warga lokal lah nah tapi yang menarik adalah ketika kenapa kemudian terhubung sama Mas Komar waktu itu mungkin cerita ya antar warga disitu ngumpul yang merasakan ini piye ini ngerepe mau produksi apa mau tanam apa gitu kan Mas Komar itu berbicara soal sesaji jadi sesaji dalam hal pertanyaannya itu fungsinya untuk apa kemudian dia berdasarkan ilmiah gitu kan nah dari situlah kemudian tertarik wah ini siapa kok orang ngomongin soal sesaji kita coba ngobrol pendekatan dan akhirnya kita kenal kita sering nongkrong di base campnya ada di Minomartani di Sleman nah kemudian tiap malam kita sering nongkrong tambahannya kita banyak dapat ilmu baik teknis maupun secara apa namanya awang-awangnya apa sih yoi cita-citanya kalau jadi pertanyaan itu begini-begini nah disitulah kemudian yoi sayo teman-teman yang kemarin bersepakat buat bikin komunitas pertanyaan ini siapa aja nah yaudah akhirnya ini udah ada ibaratnya pintunya lah buat masuk ke situ ilmunya udah sedikit-sedikit kita tahu yaudah kita tuh sebenarnya gak punya lahan gitu kan gak punya lahan kita bingung tadinya lahannya dimana yaudah kita cari lahan sewa aja karena jangan sampai kan banyak nih teman-teman yang kemudian pengen pertani tapi gak punya lahan ya kita juga gak punya itu kita juga masih sewa tapi kita bisa kita mau nah disitu kemudian kita apa namanya sewa lahan nah waktu itu belum ada namanya namanya apa sih ya nah dari nama ini kita belum kepikiran apapun sampai akhirnya kita ber ya gendugendura salah sama beberapa teman di Purwokerto salah satu dia juga salah satu apa stand up komedian teman-teman ini menyebutkan negara 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 ini itu dulu ada game namanya harvest moon tapi bukan bercocok tanam di bulan atau bukan bulan panen bukan tapi pikiran kalian yang udah jadi satu di otak waktu komunitas perpujalanan di ibaratnya dipraktekan yaudah namanya harap main pikiran dari yang lain kita menolak sertifikasi dari lembaga lembaga tersebut makanya kita membentuk namanya pamor yang pamor ini punya namanya CS internal control system nah internal control system ini kita rembuk bareng-bareng kita gotok bareng-bareng gimana sih kriteria sebuah sawah atau sebuah lahan sebuah tanaman diolah secara benar-benar alami jadi dari irigasinya seperti apa kemudian pupuk yang digunakan bahkan sampai detail kayak pamor ini bisa ibaratnya dia punya hak perogratif ya untuk sidak lahan apa namanya sidak lahan petani anggota ya termasuk rumahnya itu apakah di rumahnya ada ada botol pupuk kimia sintetis atau pesisi ya itu sedetail itu jadi benar-benar jangan sampai bahkan kayak secuil pun pupuk kimia sintetis itu masuk ke lahan sedetail itu ICS di apa namanya ICS di pamor ini kan beda nih beberapa sorry to say tapi ya beberapa lembaga yang kemudian men-survey sebuah lahan dengan garapan yang cukup besar bahwa ini organik atau enggak oke lah awal masuk kriteria tapi setelah itu biasanya beberapa petani itu apa namanya beberapa petani dia tetap masukin pupuk kimia sintetis sedikit-sedikit karena ngeliat misal kok tanamannya enggak hijau ya hanya dia masukin sedikit nah ini kalau di pamor itu termasuknya haram gitu ya dan kamu enggak masuk kriteria dan enggak bisa jualan atas nama AOB atas nama pamor enggak bisa jadi itu AOB pamor sama ICS ICS itu internal control systemnya tadi ya atur-aturannya yang ternyata telah di kan kita kita juga bikin pembukuan gitu kan tentang ICS ini ya ada berapa lembar itu ada 10 lembar aturannya cukup cukup ribet sebenarnya jadi kemungkinan malah lebih ribet daripada lebih ribet daripada yang sertifikasian sertifikasi jadi kita kita punya kriteria banyak banget untuk menuju ke sana itu mungkin sedikit tentang AOB sama pamor berarti apa namanya tadi juga udah yang didorong untuk menjadi kooperasi produksi itu malah akhirnya si harvest mine ini kelompokan bergabung ke AOB dan akhirnya mendorong gimana kalau si AOB aja ini yang jadi operasi produksinya gitu ya ya betul bergabung dari lahan apa dari kelompok yang lebih besar lagi yang sudah ada di Purbalingga juga ya oke oke nah ini juga ada pertanyaan mas beri dari yang sudah masuk pada waktu ngisi form yang teman-teman tanyakan disini lebih ke tentang sebenarnya bagaimana ya kira-kira bagaimana kooperasi gitu ketika bentuknya menjadi kooperasi itu bisa menjebatani tentang daya tawar petani dan juga tentang patronase tengkulak kayak gitu ketika katanganlah ngomongin cuma di padi aja kayak gitu misal ini sedikit cerita tentang keribetan di harvestman sama AOB sendiri ya jadi harvestman ini kan sebenarnya komunitas ya komunitasnya ada banyak orang ada 10 orang sedangkan kita secara komunitas itu ikut di dalam AOB komunitas lain yang ibaratnya lebih besar gitu kan nah betul jadi kita harus mikir mikir dua nih karena di AOB ini memang Pak Detri ini memasrahkan sama yang muda-muda pokoknya yang ngurusin yang muda-muda kita yang tua coba ngikut dan kasih saran gimana kedepannya nah jadi harvestman ini mikir mikir juga tentang bagaimana pembagian pembagian kerja di dalam harvestman sendiri kemudian bagaimana pembagian hasilnya nah kemudian kita juga mikir gimana nih AOB juga harvestman juga punya sumbang sih ke AOB biar operasi di AOB ini juga berjalan jadi di harvestman kita banyak anggota tapi sebagai sebagai AOB harvestman itu sebagai satu kesatuan kan cukup ribet ya kita ngolah ngolah dua komunitas tapi beda sistem gitu kalau di harvestman sendiri pembagiannya kita menyesuaikan jadi kayak biasanya yang di lahan itu akan mendapat apa namanya bukan upah ya kayak pembagian hasil lebih banyak karena toh di lahan pasti dia mikir tenaganya mikir waktunya dan segala macam itu lebih banyak terserap disitu kemudian nanti ada yang bagian mengolah media sosial ada yang bagian mikir gimana kontennya kedepannya mau apa aja gitu tapi memang beberapa media sosial kayak twitter itu semua bisa jadi admin dan kontennya tak sakmu lah kalau di twitter emang lebih lebih luas beda di di IG sendiri yang harvestman ini memang di konsep lah nah ada yang kerja di bagian kontennya ada yang kerja di bagian pengolahan media sosialnya ada yang bekerja di bagian marketingnya pemasarannya jadi yang pemasaran ini mikir-mikir dua nih pemasaran harvestman sama pemasaran AOB juga biar saling terintegrasi nah disitu setelah di internal kita juga udah ketemu yang pas kita juga gimana nih biar sistem kita juga pas di AOB nah kalau di AOB karena kita bener-bener memulai kooperasi ini dari nol ya maksudnya dari nol kita gak punya modal besar gitu modalnya cuma cuma kayak ya standar lah kalau kooperasi kan ada apa sih iuran pokok iuran wajib pokok wajib sama iuran apalagi seharusnya nah itu ya suka rela jadi di iuran pokok itu ibaratnya kita kita anggap sebagai modal awal lah kooperasi ini terbentuk jadi misal per petani kita bebankan misal 300 ribu ya ada berapa anggota kooperasinya misal ada 10 yaudah berarti 300 ribu ada 3 juta uang yang ada di kas gitu nah dari sini bener-bener kita modal modal dengkul ya gak gak ada maksudnya gak dibiayai siapapun untuk memulai kooperasi ini jadi sebenarnya kalau yang paling ideal itu kan si kooperasi ini kemudian mengambil beras di petaninya kemudian pemasarannya satu pintu di kooperasinya tapi karena kita bener-bener dari awal semua individu semua komunitas yang tergabung dalam AOB ini bisa menjadi pintu pemasaran ya jadi misal ada petani lain minta tolong nih sama harvestman tolong dong jualin berasku aku masih punya stok segini oh yaudah kita jualin lewat kanalnya harvestman makanya kemudian ada namanya kongsi kooperasi itu karena kita jual bukan beras yang kita tanam sendiri tapi beras anggota kooperasi lain yang kemudian minta di jualkan karena kita belum punya belum punya modal besar untuk kemudian ngambil semua beras yang ada di petani anggota nah dari situ kita bikin kayak setoran wajibnya setoran wajibnya ini dimana setiap penjualan yang setiap transaksi jual beli yang ada di yang dilakukan sama anggota itu dikenakan beban 1.500 rupiah per 5 kilogram 1.500 rupiah per 5 kilogram jadi itu dibebankan sudah ada hitungannya juga itu nanti 1.500 untuk apa aja nah disitu kan tidak terlalu berat ya kayak misal harga berasnya 20.000 per kilo berarti kalau dalam satu kemasan itu 5 kilogram satu kemasan kita dibebankan hanya 1.500 1.500 hanya per 100 ribu kita dibebankan 1.500 sebagai yuran wajib yang ini nanti juga dikelola sama koperasi nah disini setiap setiap orang bisa jadi kanal bahkan misal ada petani AUB yang dia stoknya sudah habis gitu tapi konsumennya masih minta bisa minta ke petani anggota lain misal kamu ada stok beras ini enggak konsumennya minta kita kasih dengan harga kesepakatan jadi kita di dalam AUB itu punya harga kesepakatan antara anggota jadi misal beras A sekian tapi kalau sesama petani anggota itu sekian satu itu adalah untuk sharing profit sesama petaninya yang kedua sharing profit sama koperasinya gitu jadi misal tadi kan 1.500 ya itu sebenarnya 500 ini yang 500 itu untuk apa namanya untuk mengelola koperasinya yang 500 sebagai penjamin mutu organiknya karena tadi kan setiap anggota itu berhak dan wajib untuk inspeksi lahan sesama anggota ya nah itu kan butuh bensin butuh rokok dan segala nah itu untuk disitu yang 500 nanti sebagai bagi hasil sisa hasil usaha di akhir tahun jadi 500 sudah kita plot ke tiga itu itu mas kalau di harvest sendirinya seperti itu di AOB nya seperti itu oke oke berarti Anu ya sangat menjawab ya tentang bagaimana si koperasi ini akhirnya bisa menjawab si daya tawar dan patronas tengkulak dari pertanyaan teman-teman tadi lebih ke arah solidaritas yang dibangun wadah milik bersama itu tadi baik di pemasaran maupun di produksi di pemasarannya itu setiap orang bisa memasarin kanalnya malah bisa masing-masing dan produksinya bisa ngambil dari satu kelompok AOB yang terjamin mutunya karena ada si pamor yang memiliki ICS itu tadi kayak gitu ya jadinya ya betul dan disitu juga kita gak kan ini ya gak menghilangkan apa namanya ya misal ada namanya petani dia Sajirun namanya Pak Sajirun misal kita kehabisan stok nih tapi konsumen kita masih ada yang minta yaudah kita tawarkan ini masih ada stok tapi bukan kita yang tanam tapi Pak Sajirun nah Pak Sajirun ini anggota kooperasi kita juga dengan ICS yang sama dengan metode yang sama gitu ya nah tapi di kemasannya itu kita tidak menghilangkan nama petaninya kalau di kopi kan ada tuh petaninya siapa petani kopinya ya nah kita juga menerapkan sistem seperti itu jadi di kemasannya itu misal petaninya Pak Sajirun ya Pak Sajirun petaninya Harvest Men ya kita kasih tau itu petaninya Harvest Men gitu oke berarti asal-usul si berasnya ini juga harapnya diperjelas gitu ya dijelaskan ya diperjelas oke ya itu berarti sudah sangat menjawab sih seperti dalam bentuk wadahnya soalnya ketika bentuknya kooperasi kan berarti dimiliki bareng-bareng kan maksudnya siapa petaninya juga memiliki kooperasinya kayak gitu iya oke berarti kalau di apa namanya bentuk kooperasinya adalah kooperasi produksi ya Mas sekarang udah ada beberapa kelompok tani Mas di AOB itu sendiri kalau yang salah satunya kan ada Harvest Men gitu atau berapa petani yang sebenarnya tergambung dalam apa ya kooperasi kongsi kooperasi AOB ini gitu ya kalau di dalam AOB yang komunitas ya jadi kita AOB nya ini ada yang sudah kalau jadi misal secara komunitas kita di AOB itu cukup banyak gitu ya mungkin ada sekitar lebih dari 25 lebih lah tapi kemudian yang kemudian ikut intens di kooperasinya itu kita baru sekitar mungkin 15 orang 15 orang kalau ditambah ditambah Harvest Men ya mungkin ya 25 itu jadi Harvest Men kan dianggap 10 orang jadi ada sekitar 25 nah berarti kalau di yang komunitasnya tadi 25 ditambah 10 orang ya sekitar 35 25 lebih lah karena beberapa memang ada ada anggota yang tidak aktif ada yang kemudian tiba-tiba aktif banget ya biasalah itu kan dilema komunitas ya tapi kalau yang di kooperasinya itu mas orang-orangnya cukup cukup intens dan cukup punya komitmen jalanin kooperasinya oke oke gitu nah yang lebih jadi penasaran juga Anus mas mungkin pertanyaan yang lebih mendasar ya kayak akhirnya mengapa memilih kooperasi kayak gitu maksudnya kenapa akhirnya bentuk yang dipilih untuk teman-teman di AOB gitu berkooperasi gitu apalagi ini dorongannya muncul dari anak-anak yang lebih muda gitu ke teman-teman apa yang ada di AOB gitu yang mungkin tadi mas sudah sampaikan banyak yang sudah lebih sepuh-sepuh kayak gitu dan apakah nggak menjadi hal yang negatif gitu kan seringkali kooperasi diidentifikasikan dengan hal-hal yang negatif gitu KUD atau cicilan atau hal-hal yang sifatnya apa ya penipuan kayak gitu gimana saya kira jadi kan sebenarnya kalau kita baca soal sistem ekonomi itu kan banyak buat ya teori-teori sosialnya itu ekonomi politiknya banyak misal dulu Soviet seperti apa dulu kemudian beda lagi ntar gagasannya si Bakunin beda lagi gagasannya si siapa gitu kan nah tapi kita coba pakai gagasan yang sering lebih mudah diterima lah kayak nama kooperasi ini sejauh sebelum sekarang ada KSP ya kooperasi siman pinjam itu kan cukup baik namanya dia sebuah wadah ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan lah apa namanya jadi sehat di produksinya sehat di konsumsinya sehat di distribusinya gitu kan kalau kooperasi ya sesuai ini aja kayak di kooperasinya Hatta itu jadi kooperasi produksi seperti apa kooperasi yang yang simpan pinjam itu pun seperti apa sebenarnya punya pakem-pakem yang lebih bagus sebenarnya kalau di dalam teori aslinya gitu ya tapi kemudian kan makin kesininya kooperasi banyak banyak dicap negatif karena kemudian banyak bermunculan bank apa namanya rentenir itu tapi mengatasnamakan kooperasi simpan pinjam nah kita sempat kewalahan juga kan kayak kayak apa namanya sempat kewalahan sekarang kita pake sistem kooperasi kok oh jadi dia tuh langsung mindsetnya wah kalau itu ya saya gak maulah karena itu riba gitu kan oke kita jelasin bener-bener kita bukan kooperasi simpan pinjam kita kooperasi produksi kooperasi produksi itu seperti apa sih gitu jadi kita jelaskan nih detailnya ini penjualannya seperti ini dan kita juga gak cuma di soal penjualan atau distribusi tapi juga soal benih nah kita bisa simpan pinjam benih nah simpan pinjam benih ini seperti apa apa ada bunganya atau enggak sebenarnya enggak kooperasi simpan pinjam benih ini bertujuan lebih untuk melestarikan benihnya ini jadi kita gak pernah kehilangan jejak benih ini tuh ada dimana karena kita pasti tahu oh kemarin yang pinjam si A pasti habis tanam berarti dia masih punya benih ini di musim depan masih kita minta lagi buat ditanam dimana jadi misal mas Bima mau tanam mentik susu tapi gak punya bibitnya nah bisa pinjam ke harvest mine nah kembalinya gimana kembalinya waktu panen misal pinjam 25 kilo balikin aja 25 kilo tetap 25 kilo jadi gak ada pertambahan jadi 35 atau jadi 40 gak ada tapi tetap 25 karena toh dari 25 kilo benih itu bisa menghasilkan berapa ratus kilo padi kan gitu gak cuma sekedar produksi sama distribusinya tapi juga di benihnya bahkan pupuk kita masih simpan pinjam pupuk kita jelaskan sampai situ oh iya dia akhirnya paham ternyata kooperasi kayak gini mas seharusnya ya memang kita seperti itu pak itu berarti memang jadi tantangan tersendiri ya menjelaskan tentang kooperasi yang sebenarnya ya iya betul oke oke nah berarti sebenarnya kalau yang di berarti bisa dikatakan kayak peran tengkulak yang tadi mengkumpulkan mengkumpulkan apa namanya beras untuk dijual hasil panen itu itu berarti sekarang digantikan perannya dengan kooperasi itu berarti benar menjawab itu wow full jadi jadi kita di AOB ini sama sekali gak ada apa namanya gak ada tengkulak yang beli beras kita maksudnya jadi kalau gini kalau di padi ya khususnya kalau kalau di sayuran saya sendiri belum terlalu tahu seperti apa itu kan sistemnya tapi kalau di padi gini kalau tengkulak misal ada sawah mau panen gitu nah biasanya si tengkulak ini datang menaksir sawahnya oh kira-kira hasilnya sekian maka dibayar sekian gitu misal oke sekitar 100 luasan lahan 4200 meter persegi gitu ya itu wah ini hasilnya sekian lah paling dibayar 6 juta berarti belum panen aja udah dikira-kira ya ngijun ya iya iya nah kalau di tempat itu namanya apa tebasan oh tebasan namanya tebasan nah itu biasanya ditaksir berapa nah kalau kita hitung misal 6 juta kelihatannya besar ya tapi kan petani itu kan panen 4 bulan sekali iya bener nah 6 juta bagi 4 itu udah berapa kan berarti sebulan kita cuma dapet berapa nah disitu kita udah bener-bener kalau di AUB anggota yang sudah join di kooperasi ini tidak pernah jual beras ke tengkulak dan ketika susah untuk memasarkan berasnya semua teman-teman gotong royong bantu jualin jualin ya wow berarti berarti si kooperasi ini memang bener-bener difungsikan sebagaimana mestinya menjadi kumpulannya teman-teman petani yang akhirnya bisa memproduksi dan jual produk produksinya itu sendiri kayak gitu ya menggantikan bener-bener peran yang pula ya wow nah ini akan didorong juga untuk akhirnya apakah sekarang udah badan hukum mas apa sebenarnya gak terlalu apa belum terlalu bermasalah gitu perkara tentang badan hukum mungkin kan ketika ada badan hukum akhirnya bisa menjalin kerjasama yang lebih kontinu gitu dengan beberapa pihak yang mungkin butuh beras kayak gitu mungkin apa gak didorong untuk kesana apa sedang kesana jadi kalau teman-teman di Harvestmen sendiri itu sebenarnya gak terlalu mentingin untuk mendorong kesana ya maksudnya kita harus berbadan hukum dan segala macam tapi beberapa petani lain yang notabene masih menganggap bahwa itu sebuah keharusan mereka usul untuk didorong kita punya badan hukum gitu biar mungkin bisa kerjasama dengan beberapa komunitas lain yang juga berbadan hukum ataupun dengan yayasan atau apapun itu ya ya kita karena apa namanya mungkin berbeda pemahaman yaudahlah kita ikuti aja dulu jadi memang didorong kesana kalau memang modalnya sudah kuat kemudian sistemnya sudah patent kita punya sistem yang ibaratnya gak terlalu ribet gitu ya yaudah kita dorong mau ke arah sana juga sedang didorong ke arah sana tapi buat kita ya no problem lah mau berbadan hukum ataupun enggak yang penting itu juga secara substansi ya kita bisa jual beras secara adil gitu maksudnya gak ada tungkulak diantara kita memutus mata rantai distribusinya gitu kan substansinya kan sebenarnya di situ total sih oke oke nah ini tadi udah cukup banyak nih bicara perkara si harvestman dengan hubungannya dengan AOP nah sekarang aku pengen coba masuk ke detail si bagaimana harvestman itu secara kelompok gitu bekerja mungkin tadi udah sedikit disinggung ya kayak ada pembagian kerja ada pembagian yang teman-teman di lahan ada yang kerjanya bikin konten ada juga yang pemasaran bener-bener menjualkan produknya nah disini ada yang tanya juga tentang nah itu bagaimana mas pas dulu awalnya bisa mulai dapat lahan gitu ini konteks di harvestmannya ya akhirnya mengerjakan lahan terus ketika panen model pembagiannya tuh bagaimana teknisnya gitu liter-lip bagian kayak hitung-hitungan berapa persen untuk pendapatan si yang ngurusin penjualan konten atau yang juga di lahan kayak gitu ya ya ini yang sebenarnya bahkan udah 2 tahun kita berjalan belum ketemu juga patentnya gitu ya jadi misal ya masih utang-tanggung karena memang agak ribet ya sistem-sistemnya gini ya jadi kayak gini kita kan bersepuluh totalan luas lahan itu kalau yang areal persawan itu berarti sekitar 300 ubin plus 175 saya takkan ke satuan biasa itu sekitar 4.200 tambah yuk hampir setengah hektare lebih lah ya oke setengah hektare lebih nah itu kita yang turun ke lahan 4 orang yang berapa orang turun ke lahan 4 orang yang lain bekerja di bagian kayak komunikasi dengan teman-teman lain kayak antar komunitas terus ada yang di tadi mana di bagian media sosialnya mikirin konten kemudian mungkin ngatur keuangannya gimana gitu kan itu ada nah itu kita pembagiannya masih sistem gini misal berarti yang paling banyak kan yang di lahan tetap karena kerjanya full hampir setiap hari pasti ada ada gawain di lahan gitu nah kemudian gimana yang teman-teman lain sesuai porsi kerjanya aja yang paling berat kita bagi beras lebih banyak dan itu masih menjunjung sikap legowo maksudnya saling legowo aja yaudah aku kerja sekian dapet sekian ya gak apa-apa tapi seberusaha mungkin kita juga ngitung kebutuhannya misal oh kebutuhannya teman-teman ini sebulan berasnya berapa sih 5 kilo misal berarti dalam sekali panen misal 4 bulan dia harus makan beras berapa kilo ya seenggaknya minimal bisa tercukupi disitu oke jadi misal 5 kilo berarti kalau misal 4 bulan ya berarti 20 kilo itu yang paling standarnya nah yang lain nanti tinggal korsi kerjanya berapa berarti ada penambahan nanti sisanya kemudian dijual sebagai profit dan sebagai cost produksi di kemudian hari atau di musim tanam selanjutnya tapi ada yang agak ribet maksudnya mikirnya gini sebenarnya yang paling bagus kalau di petani itu bukan satu lahan keroyokan sih kita yang sekarang kan masih satu lahan keroyokan keroyokan ya betul nah ya karena mungkin prinsipnya kalau di perburuhan kan ada bahwa alat produksi itu kemimikannya harus bersama tapi kalau di petani itu sebenarnya kalau kayak gitu bisa jadi bisa bisa jadi enggak tergantung berapa luas lahan yang kita garap misal kira-kira dengan luasan lahan setengah hektare misal bisa enggak mencukupi kebutuhan teman-teman komunitas ya kalau dibilang bisa-bisa tapi kan per individu di dalam komunitas ada yang mungkin sudah punya istri nah ini kan juga perlu dihitung bisa enggak mencukupi kalau tidak bisa mencukupi berarti harus ada perluasan lahan jadi mindset-nya bukan lagi satu lahan keroyokan tapi gimana caranya teman-teman yang lain juga bisa punya lahan garapan kemudian langsung di hubungan ke operasinya A, O, B gitu jadi udah kayak gitu ya bentuknya servasemen sendiri hanya sebagai komunitas hanya sebagai wadah bukan lagi punya sistem sendiri di luar A, O, B ya gitu jadi kita harus tetap ngitung kebutuhannya termasuk kebutuhan per kepala ini udah punya rumah tangga atau belum itu sih menarik banget sih berarti malah lagi-lagi ya apa kayak misalnya ini juga nyambung di pertanyaan di awal kayak misalnya ada orang tanya gimana sih gabung harvestman bahkan harvestman aja kayak ingin meleburkan dalam kelompok yang lebih besar lagi yang akhirnya bisa malah jadi suatu gerakan yang lebih apa ya kolektif di satu tempat gitu ya itu ada juga yang teman-teman tanya ketika memang pilihannya adalah setelah dikalkulasi terus mungkin butuh nambah lahan kalau sekarang kan sekitar setengah hektare dengan empat orang tipsnya untuk dulu mendapatkan lahan awal tuh gimana mas ini ada yang tanya tentang itu tipsnya ya kita cari misal kita tentukan dulu nih sebenarnya komunitas apa yang mau kita tanam entah cabai entah apa namanya padi atau apapun nah disitu baru kita dari lahan nah ada gak lahan yang bisa diakses gitu maksudnya diakses ini entah kalau kita punya modal besar ya kita beli kalau kita gak punya modal besar bisa sistem pebagian hasil sama yang punya tanah atau sistem sewa sekalian jadi sistem sewa ini biasanya bisa tahunan bisa dua tahunan tiga tahunan tergantung kesepakatan sama yang punya tanah yang Harvest Men sekarang lakukan pilih ada yang mana mas pembagian hasil bagi hasil oh sekarang yang bagi hasil nah tapi kita juga mengedukasi si yang punya lahan misal gini si yang punya lahan ini kan dia gak kerja ya gak ikut kerja ya ya jadi cuma karena kebetulan dia punya lahan yaudah kita sewa kita garap lahannya biasanya kalau di desa itu sistem pembagian hasilnya 50-50 nah si tuan tanah si tuan tanah si yang punya lahan ini dia punya lahan namanya cuma cuma urunan di pupuknya aja biasanya jadi paruan di pupuknya tapi tapi di bagian lain kayak misal biaya biaya apa traktor terus biaya bikin pematang sawahnya biaya mungkin lain-lainnya gak ikut nanggung nah ini yang kemudian kita kita edukasi ke yang punya lahan bahwa ini kan jendengan gak ikut kerja nih masalah pupuk jendengan gak usah ikut urunan gak apa-apa tapi pembagiannya bukan 50-50 tapi 25-75 si penggarap 75 si yang punya tanah ini 25 dan kalau memang pembagian hasilnya ini 25 25% ini mau jendengan ambil sebagai gabah ya boleh atau mau ikut kita jualkan juga bisa kita pasarkan sekalian kita juga bisa dengan aturan juga jadi bisa duit bisa gabah terserah bisa gabah bahkan gampang aja bagingannya AOP harus main ada di AOP itu juga menambah power untuk ngomong itu ke pemilik lahan juga ya bahwa kita sebenarnya ada jaringan ini juga kayak gitu ya bisa ngomong ke pemilik lahan juga bahwa sebenarnya gak dijual gabah mau ditingkatkan nilainya dengan beras kita juga siap buat jualin juga kayak gitu ya wow klasik ya betul jadi setelah dikalkulasi misal ternyata hasilnya besar juga gitu ya lumayan lah daripada kalau kita sewakan lahan ini dengan yang cara konvensional konvensional ternyata jauh lebih tinggi gitu ya yaudah akhirnya mau wow iya ya dengan presentasinya jauh lebih besar tapi caranya yang dikalkulasi kita beda karena ada kolektif AOP itu tadi oke oke mas nah disini ada yang tanya juga tentang pemanfaatan teknologi mas jadi aku juga kemarin sempat melihatin sih teknisnya di Arusman barusan masang solar panel nah itu mungkin dimanfaatkan untuk apa mas dan kok gak ya sampai bisa bikin TLTS nih gimana ceritanya oke jadi sebenarnya itu cerita cukup panjang gitu ya ini karena karena kebetulan akhirnya kita tahu kondisi bertani itu sebenarnya ya ruwet juga gitu ruwetnya bukan cuma sekedar bagaimana kita kemudian berproduksi terus gimana pemasaran tapi di produksi ini masalahnya cukup pelik misal kalau musim hujan gini mas itu gak ada masalah oke lah air lancar apa lancar tapi kalau udah kemarau ini itu pernah kejadian di Tenggadesa itu sesama pertanian itu udah kalung-kalungan arit loh mas karena rebutan air kalung-kalungan arit wow kalung-kalungan air itu udah ada iya gila jadi misal gini rebutan air sistem irigasi ini ada namanya ulu-ulu kalau di tempat saya itu ulu-ulu ulu-ulu ini orang yang ditunjuk sama desa untuk mengatur pembagian air nah tapi ternyata politik desa itu cukup berpengaruh politik desa itu cukup berpengaruh misal kayak di harvestman itu kayak di harvestman itu kan lahannya di sebelah barat nah sedangkan ulu-ulu ini dia secara politik di desa adalah orang pro terhadap kepala desa yang sekarang nah sawahnya kepala desa kan dapet bengkok ya bengkok desa buat digarap itu ada di sebelah timur semua nah di musim kemarau air itu lebih sering mengalir ke tanah karena si ulu-uli ini adalah orangnya kepala desa gitu kepala desa nah jadi kebagiannya kan gak adil ya iya nah jadi ketika ketika musim kemarau gilirannya teman-teman yang ada di barat dapet air justru sering gak dapet nah ini kan akan mengurangi potensi hasil produksinya betul nah disitu waktu itu kita kebayang ini ya kita menghayal dulu lah gitu kalau di tengah sawah kita bikin sumur tapi kalau sumur kita mumpannya pakai apa namanya diesel ya boros gitu kan bensinnya boros kalkulasi juga malah ongkos produksinya banyak banget gitu kan nah solusi yang paling oke kayaknya ya pakai panel surya gitu kan jadi pakai PLTS gitu tapi yuk dihitung-hitung lagi Pak Cikur bikin PLTS itu 50 juta ada ya ternyata otak mikir lah mikir sambil jalan aja gak apa-apa sementara sementara kalau kita gak dapet air yang ngalah gitu kan nah disatu ketika ada acara lah acara dari temen-temen yang fokus di gerakan sosial ini salah satu NGO besar di Indonesia itu bikin acara di Bali waktu itu nah bikin acara di Bali itu mengundang banyak petani yang mungkin mereka juga berkonflik secara vertikal baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan yang akhirnya terjadi perampasan lahan gitu kan acaranya di Bali kita kumpul di Bali nah kebetulan saya adalah temen yang juga di dalam NGO itu ya saya ceritalah kita punya masalah ini-ini-ini persoalan air dan segala macam kemudian setahun kemudian waktu itu masih belum terlalu di respon ya oh ya bagus sih programmu tapi mungkin di divisi ini belum ada programnya gitu cobalah nanti diusahakan nah akhirnya pas ya setahun lebih dikit lah kemudian dia ngontak lagi karena kebetulan pas pandemi kan pas pandemi nama petani naik gitu kan bahwa petani sebagaini lah itulah segala-galanya ya kan yaudah lah mereka bikin program bahwa gimana-gimana meningkatkan produksi dalam hal pertanian karena ini untuk menghujudkan ketahanan pangan dan segala macam blablabla lah kita kerjasama sama NGO tersebut yang kemudian namanya dari NGO itu gak cuma satu NGO ada beberapa NGO mereka bikin koalisi namanya Koalisi Keberagaman nah sama Koalisi Keberagaman ini kemudian programnya adalah bikin sebuah kan tadinya kemandirian tangan ya kemudian juga harus didukung oleh kemandirian energi nah akhirnya programnya bikin panel surya untuk pompa air di sawah nah pompa air di tengah sawah ini juga mereka menuntut gak cuma digunakan oleh teman-teman harapan lain tapi harus bisa digunakan ke petani-petani lain di sekitarnya terus kita hitung kan pompa airnya seberapa nih biar bisa memenuhi sawah sekian berapa jam itu kan butuh panel surya berapa lembar dan segala macam akhirnya ketemu yaudah kesepakatannya program mereka jalan bikin panel surya di service mine dihibahkan lah ya dihibahkan tapi dengan kewajiban air itu bukan hanya dipakai oleh harvest mine sendiri tapi juga petani sekitar dan itu juga harus harvest mine setidaknya membuat namanya koperasi energi nah fungsinya koperasi energi ini apa jadi sama petani sekitar ini setiap petani yang mau pakai panel surya ini harus ngisi kas nah kasnya ini berapa kita hitung dulu kalau kita pakai solar ataupun bensin habis berapa untuk mengalirkan sawah sekian ratus ubin gitu atau sekian ratus meter persegi sekian-sekian nah kita harus jauh di bawah itu akhirnya ketemu ketemu isi kasnya berapa untuk lahan sekian nah nanti kas itu digunakan sebagai tabungan untuk membuat panel surya yang baru di titik yang lain jadi biar satu hamparan luas itu gak cuma ditopong oleh satu panel surya gitu gitu ini juga menarik-menarik banget nyambung juga sama pertanyaan teman-teman yang tentang di kooperasi petani itu petani itu bisa bikin kooperasi konteksnya apa aja ini udah cukup lengkap berarti sebenarnya kalau misalnya dilihat contoh kasusnya di berbaling mulai dari pemasarannya bisa bareng-bareng produksinya bahkan ini sudah sampai di perkara energinya energinya juga pengen di kooperasikan itu juga di bawah ranahnya ke AOB juga dimanfaatkan teman-teman AOB yang di daerah barat gitu berarti apa lebih ke petani sekitar tahannya harfes main kalau ini gak ke AOB karena AOB ini kan anggotanya di berbagai daerah di berbagai kabupaten di Banjumasraya kayak misal ada petani Banjarnegara petani di Silacap ada yang di Berbalingga jauh-jauh jadi kalau yang ini kooperasinya di sekitar aja petani sekitar pesawahan harus main gitu oke jadi kita bikin kelompok tani lah kelompok tani baru tapi untuk satu desa itu aja gitu sebagai solusi kemandiran energi itu tadi AOB itu tadi kepanjangannya apa mas aliansi organik Banjumas ya iya betul oh iya aliansi iya betul berarti nih sebenarnya di teman-teman harfes main ini yang tadinya komunitas malah jadi apa ya banyak menginisiasi jadi inisiator bentuk-bentuk kooperasi baru ya maksudnya yang AOB didorong untuk jadi kooperasi produksi yang kooperasi energi ini juga malah terdorong karena adanya apa ya trigger dari akhirnya hadapan yang surya itu ya iya iya betul oke oke nah ini juga ada yang tanya mas kendala terbesarnya di harfes main untuk dulu awal gitu sampai yang sekarang gitu apa mas kendala yang paling besar kendala kendala paling besar ya kalau lagi beda pendapat aja sih mas jadi misalnya ya kayak kita kan di awal sepakat kalau ada beda pendapat jangan pernah ada yang namanya voting jangan pernah ada yang namanya aku manut kue jangan pernah ada yang namanya terserah ya pertahanan kamu punya pendapat pertahanin selogis mungkin ya paling pas lagi kejadian kayak gitu ya cukup pelik yang pernah kejadian ada beberapa lembaga mau ngajak kerjasama beberapa teman yang punya pemahaman tertentu misal ya gak apa-apalah kita numpangin kita kerjasama sama mereka gak terlalu lama ini cuma sebentar kita sekedar numpang nama numpang tenar gitu kan biar pemasaran kita juga bisa besar dan kampanye kita untuk apa namanya biar lebih banyak petani muda itu juga tersampaikan tapi beberapa teman gak sepakat karena memang itu agak melenceng katakanlah dari prinsip kesepakatan awal kita misal ini jujur aja kayak di Arvosmen kita tidak akan pernah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan misal sama lembaga-lembaga yang sistemnya kapitalistik misal kita gak bakal ambil itu di ranah produksi sama distribusinya tapi kalau di ranah misal ada beberapa perusahaan yang mereka merangkul komunitas pemuda kemudian kita apa namanya kan beberapa kayak perusahaan rokok ke arah sana juga ada ya jadi komunitas-komunitas apa itu didokumentasikan ya itu kita masih oke lah tapi di ranah produksi apa segala macam kita tolak keras untuk soal kerjasama-sama partai kerjasama-sama lembaga pemerintahan sama kerjasama lembaga atau perusahaan yang kapitalistik kita gak mau paling-palingnya kalau perbedaan pendapat tapi penyikapan itu sebenarnya dari awal motivasinya ketika bikin Harvard sudah terstate jelas ya maksudnya sudah sudah disepakat jelas kalau sikap-sikap itu di awal kita realnya seperti ini ini juga ada yang nanyain soalnya tentang sebenarnya dulu pada awal itu motivasinya emang bikin Harvard main itu apa aja selain dari yang tadi emang awalnya kan trigger dari banyak ikut gerakan dan di apa namanya purpose jalanan terus ada juga di beberapa gerakan di kendeng dan lain sebagainya yang tadi sudah dicertai tapi sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri akhirnya memilih kok bertani kayak gitu dalam artian dan padi gitu kayak itu yang akhirnya dipilih dari awal bikin Harvard main itu apa karena emang ingin menyebarkan tentang ide harusnya kita negara agraris terus banyak pemuda yang jadi petani atau apa sebenarnya cita-cita besarnya itu apa dari Harvard main itu kalau ngomong cita-cita besar sebenarnya sih kita punya cita-cita besar secara komunitas tapi secara individu juga punya tujuan masing-masing jadi kalau mungkin teman-teman disini penggemar One Piece setidak-tidaknya seperti itulah jadi dalam satu perahu dalam satu perahu ini punya tujuan masing-masing misal si Luffy pengen jadi reja bajak laut si Sanji pengen menemukan All Blue tapi bisa ditambung dalam satu perahu tapi dalam satu kelompok bajak laut itu mereka punya tujuan besar sebuah misal kebebasan salah satu tujuan kita itu sebuah kebebasan dan kepercintaan karena kita anggap selama ini kita hidup terkekang sama namanya birokrasi dan segala macam itu karena kita dimonopoli di bagian pangan dan energi juga teknologi kita dimonopoli hal-hal itu dalam hal itu nah kalau kita bisa memerdekan diri dalam hal pangan hal energi hal teknologi ya kita bisa bisa ya menjadi manusia bebas dan salah satu caranya dengan bertani ingin menyelesaikan hal yang dari dasar dari pertanian dan dari energi hal dasar itu yang bisa membebaskan iya iya oke wow meluk-meluk sih sebenarnya kalau ngomongin sebenarnya meluk-meluk ya wow gila sih keren banget ini sembari coba cek di chat teman-teman sama aku akan buka selido mungkin udah ada yang masuk oke sama sebentar mas aku tak ambil charger ya kayaknya boleh oke 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 sebentar aku juga ganti pakai handphone halo mas abdul komplek balik teman-teman bisa ngomentarin di chat boleh atau memberi pertanyaan di selido juga boleh silahkan menarik banget sih wow ke pertanyaan atau ke energi sudah siap mas mas abdul halo 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 mas oke mas ya tapi abis goyang gak apa-apa ya halo suananya gak terdengar mas halo denger gak halo suara cek-cek kedengaran gak terdengar oh kedengaran ya ya kedengaran oke oke apakah suara terdengar terdengar suara saya kedengeran gak kedengeran mas halo halo ya halo kedengeran aku share screen aku share screen ya yang ada di selido dari atas ya saya bacakan dari atas saja apakah pamor ini terafiliasi dengan pamor AOI oke ya 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 emang di awal kita sempat terjalin hubungan sama AOI ya aliansi organis Indonesia kalau gak salah nah yang apa namanya salah satu pemahaman kita soal pamor ini juga dari AOI karena dia terhubung sama Pak Ditri rekanannya Pak Ditri waktu dulu tapi secara kelembagaan AOI ini sekedar apa ya mungkin jaringan pertemanan lah bukan bukan sebagai pendamping ataupun sebagai NGO yang apa namanya kita sebagai di bawah AOI itu gak karena memang waktu dulu sempat mau ke arah sana tapi kemudian disepakatin tuh cobalah kita buat mandiri sama AOB ini sendiri tidak 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 apa namanya tidak buntut atau ngekor sama AOI tapi hubungannya sama AOI ini kita juga masih masih saling apa ya tetap berkomunikasi sebagai teman jaringan gitu gitu sih dari siapa si itu mas anonimus anonimus berarti berarti aliansi organik ini ada di berbagai kota mas termasuk ada di Indonesia yang jadi lebih besarnya gitu atau bagaimana seperti kalau kalau AOB sendiri sebenarnya independen gitu ya tapi oh independen sebenarnya kalau AOI sendiri ini kan NGO juga tapi dia ya memang mendorong ke arah kemandirian petani berbasis komunitas gitu ya kemungkinan juga ada tapi ada bendera AOI disitu atau tidak kita sendiri gak terlalu paham tapi kita memang punya jaringan pertemanan sama beberapa komunitas petani organis lain gitu organik lain walaupun gak harus berbendera AOI atau bendera apa tapi memang kalau selama itu apa namanya untuk memperkuat antar komunitas ya kita tetap jalin pertemanan kan memang awal harvestman sendiri juga kan seperti itu kayak gitu sih oke sip sip cukup menjawab mas oke lanjut ke tanyaan dari Ben apakah ada proses pendidikan berkala untuk para anggota tani hitam agar tetap memiliki pemahaman yang seragam akan kooperasi yang dijalankan mungkin bisa langsung ditanggapi mas kalau pendidikan kayak apa namanya kan biasanya kalau biasanya kan ada di serikat-serikat buruh itu kalau kita main di teman-teman serikat buruh kayak misal apa namanya serikat buruh di Jakarta itu kan ada ya pendidikan soal serikat buruh itu apa bagaimana prinsip-prinsipnya itu kan nah kalau kita pendidikannya gak bukan dengan metode yang seperti itu tapi ya kebetulan kita juga teman nongkrong ya sering bertukar pendapat aja terus itu dan kalau misalnya ada pun perbedaan pendapat soal bagaimana apa metode-metodenya misal prinsip awalnya sama tapi mungkin perbedaan pendapatnya di metode menjalankannya ya kita godok bareng-bareng aja gitu memang kalau perlu diperdebatkan kita debatkan tapi ya selalu sih maksudnya dalam perdebatan beda pendapat kemudian agak sedikit gontok-gontokan agak sedikit pakai emosi itu hal biasa buat kita orang kita temu nama beras merk kita kan Aksara ya Beras Aksara Aksara itu aja 12 jam kok sampai bisa ketemu sampai Aksara perdebatannya 12 jam kita bergadang sampai pagi ya itu biasa lah tapi maksudnya pendidikannya ya gak terlalu yang kayak formal harus ada beginilah begitu lah tapi yaudah sambil nongkrong sambil tukar sharing pendapat gitu aja sih dan kebetulan juga pas dari purpose jalanan kita udah punya punya prinsip-prinsip yang sama soal bagaimana menjalankan komunitas bagaimana menjalankan organisasi kayak gitu sih oke berarti kalau pendidikan berkala kayak misalnya ada semacam diskusi rutin gitu atau apa gitu sebenarnya gak ada ya mas lebih ke perkara-perkara langsung yang ditemui di lapangan kayak misalnya sekarang lagi ngerjain yang apa namanya AOB nih berarti ya langsung disitu gitu ya atau lagi yang lagi pemasaran pertemuan gak ada paling malah kalau pertemuan rutin sama AOB itu paling sharingnya soal apa namanya pupuk bagaimana membuat pupuk inilah itulah kemudian ada ada mikroba baru yang harus kita buat sebagai penunjang produksi gitu-gitulah paling sharing-sharing halnya gitu di Harvest Mine sendiri malah lebih ke apa ya bagaimana dinamika organisasi itu ya berarti ya kalau dasarnya malah dibentuk dari kelompok-kelompok sebelumnya ya malah iya oke kalau mungkin lebih apa ya umum mas kayak tapi beneran bisa hidup mas teman-teman bersepuluh ini dari berkolektif di Harvest Mine gitu dengan bertani ini apa emang bener-bener bisa mencukupi kebutuhan gitu apa realitanya sekarang masih perlu dengan sampingan atau seperti apa gitu realitanya kalau untuk kebutuhan berasnya terpenuhi mas tapi untuk kebutuhan lainnya kita punya kebutuhan pulsa bayar listrik dan segala macem ya dengan lahan setengah hektare lebih itu belum bisa memenuhi itu gitu tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan dasar di makanan pokoknya kita terpenuhi gitu untuk komunitasnya ya 10 orang itu ya hitungannya berarti rata-rata teman-teman teman-teman sekarang gitu untuk memenuhi kebutuhan yang lain gitu maksudnya kemenuhan kebutuhan yang lain selain beras gitu pada bagaimana apa ya pilihan yang diambil apakah juga tetap misalnya nih dengan mendorong penjualannya beras-beras di AOP ataukah ambil profesi-profesi lain gitu ya sebenarnya kalau itu kan udah ininya individu ya mungkin ada yang memang ambil di bagian penjualannya buat ibaratnya dapet seripilan ada juga yang dia punya usaha lain kayak saya sendiri ibaratnya buka karena sekarang lagi musim tanaman hias ya lainnya punya kebun tanaman hias buka tanaman hias fokus prinsip-prinsip dalam organisasi buat buat apa namanya untuk biar komunitas ini tetap bertahan bisa tetap menginspirasi bisa ini tetap jalan gitu tapi di luar itu itu masing-masing mau kemudian bisnisan jual burung jual apa atau punya apa itu ya salah yang penting tidak 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 mengganggu juga di komunitas jadi santai aja tidak terlalu yang saklek kayak organisasi resmi itu atau ketua aja kita tidak punya struktur organisasi dikumpul berdikumpul atas kebersamaan nilai dan cita-cita ya sebenarnya di harus main iya itu aja oke ini ada yang di chat barusan bertanya dari Filsa apakah ada kendala dalam penyetaraan power anggota bagaimana menjaga semangat kestaraan di kolektif kooperasi kalian kendala dalam penyetaraan power kalau penyetaraan power pasti ada kendala mungkin beberapa kali beberapa orang menjadi patron itu pasti ada tapi bagaimana setiap anggota juga menyadari kalau tidak boleh ada patron itu juga sudah kebentuk maksudnya prinsip-prinsip dasar masing-masing individu di Harvest Man dia punya prinsip itu jadi ketika ada satu patron kita tinggal patronnya hal seperti apa misal dalam hal kayak misal pendataan penjualan kayak saya agak bego soal 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 laku tansi buat apa namanya ya gak mungkin power itu saya yang pegang tapi mungkin ada beberapa orang yang menjadi patron ya wis lah coba kamu yang ngatur aja bagian ini ya patron-paternya paling disitu misal ada juga yang dia lebih 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 ahli dalam konten gitu ya wis way-way lah sih konten oke kita manut aja selama itu kontennya dikomunikasikan kita sepakat ya wis oke tapi kalau yang secara power ya alhamdulillah sampai sekarang sih masih masih bisa teratasi lah gak ada yang terlalu berpower banget punya keputusan atau apa enggak semua ya dikomunikasikan disepakat gak sepakat ya wis besok lagi lah disepisan lagi gitu sih paling tapi mungkin kuncinya karena emang di 10 orangnya itu tadi ya karena gak ada apa ya gak ada rencana untuk misalnya akan menambah orang gitu lebih ke lebih baik didorong untuk teman-teman bisa membuka gerakan-gerakan baru gitu kolektif-kolektif baru di daerah masing-masing itu tadi ya tapi kalau misalnya emang ada yang mau belajar gitu mas apakah bisa main ke purbalingga gitu akhirnya bisa belajar mekanisme sistemnya apa ya misalnya kayak ikut turut bergumul bareng-bareng di harvestman dulu sehingga akhirnya dia punya pengalaman empiris untuk dibawa ke daerahnya gitu apakah ada yang pernah melakukan itu beberapa kali aku lihat di sosial medianya beberapa kali ada ada kita kalau untuk itu sangat terbuka karena kita mendapatkan ilmunya itu juga gratis gak bayar dan kalaupun memang mau belajar kita sangat terbuka kalau buat teman-teman datang ikut tanam ikut bikin pupuk prosesnya itu kita sangat terbuka bahkan mungkin ketika buat teman-teman yang datang belajar mau ikut turun lahan full misalnya dalam akan mendapatkan bagian hasil yang setara juga sama teman-teman lain wow oke 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 itu malah bisa jadi solusi teman-teman kalau misalnya memang mau berkebuka harus main malah mending main kesana untuk belajar akhirnya bisa menginisiasi di tempatnya masing-masing karena juga terbuka banget kayak gitu malah lebih bagus bagus nah mungkin mulai ke penghujung aja ini soalnya teman-teman juga udah belum ada yang nanya lagi tapi seru banget mas jadi tau gitu teman-teman di Purbalingga begitu banyak konstelasinya gitu ya ada banyak organisasi kayak gitu dan bahkan diinisiasinya oleh teman-teman yang muda gitu dan bisa mengajak orang-orang yang lebih sepuh maka malah ikut juga tertarik untuk melirik lagi kooperasi gitu melirik lagi apa yang punya semangat baru kayak gitu tadi diceritakan nah berarti kira-kira rencana ke depannya ini mas kalau dari harus main sendiri baik konteks di AOB ataupun di kelompok komunitas baik itu habis kan kemarin udah dipetani udah sampai mengorganisir apa namanya masyarakat yang lebih luas gitu bahkan juga energi ke depan ini rencananya apa lagi mas yang sedang dilakukan sama teman-teman kalau rencana sih ya gak muluk-muluk setiap kalau kita pengennya setiap setiap anggota punya mungkin lahan garapan kalaupun misal lahan garapan pilihannya tidak dipadi dia bisa di komunitas lain misal kita juga beberapa individu mulai nanam vanili jadi kita mulai tanam komunitas lain kayak vanili ada yang nanam cabai walaupun gak bukan dengan skala yang besar tapi arahnya tetap nanti ya tetap terus konsisten bertani gitu nah sebenarnya yang paling susah bukan bagaimana bagaimana kemudian mau melakukan apa tapi yang susah lagi adalah bagaimana mempertahankan biar kita tetap konsisten itu yang yang sebenarnya lebih ruwet gitu oke 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 bener banget ya rencana ke depannya adalah konsisten itu tadi ya untuk apa yang sudah dilakukan ini gitu ya mungkin mau di mau kalau ada yang mau beli berasnya gitu mas bisa diceritakan gitu mungkin sedikit promosi bagaimana cara mengaksesnya gitu oke kalau buat teman-teman yang pengen beli beras kita kita kan punya biasanya tanemnya varietasnya itu ada dua Arjuna sama mentik susu nah ini beda harga yang kalau mentik susu ini dia varietasnya kalau dimasak lebih wangi dan pulang kalau yang Arjuna ini dia perah kayak IR64 tapi kalau cara masaknya bener itu cukup enak gitu nah harganya beda kalau yang mentik susu 20 ribu per kilo kalau yang apa namanya Arjuna itu 16 ribu per kilo nah disitu bisa diakses lewat IG ataupun Twitter kalau di IG bisa lewat Harvest Mine di Twitter bisa lewat ad Tani Hitam karena kita masih nyoba-nyoba juga metode pemasaran baru kayak misal bisa gak sih lewat Shopee bisa gak sih lewat TikTok mungkin ini baru ada rencana buat bikin TikTok pemasaran lewat TikTok 9 beras lah TikTok ya karena iya cukup menarik kayaknya kalau diulik gitu kan sama satu lagi kalau yang akan dilakukan adalah kita tuh pengen bagaimana salah satunya yang belum belum tercapai tapi masih proses gitu bagaimana beras itu mahal tapi terjangkau murah tapi petani sejahtera ini yang cukup pelik jadi kita pengen tapen sistem yang namanya subsidi silang jadi dimana beras-beras apa namanya beras kita dijual mahal di beberapa kalangan kalangan-kalangan atas tapi tapi bisa dijual murah juga di kalangan yang ekonominya menengah ke bawah kayak misal tetangga sekitar yang notabene secara ekonomi mungkin kurang mampu kan juga punya hak untuk mengkonsumsi beras sehat gitu beras mengkonsumsi makanan yang sehat nah kita pengen pengen semua juga merasakan itu nah ini yang masih kita kulik paling enak sistemnya gimana subsi di silangnya itu masih belum ketemu lah dan godok juga sistem itu ya bagaimana bisa multi-tetengahnya oke berarti teman-teman yang mau belanja berasnya teman-teman dari harus main gitu yang tadi udah diceritain bagaimana keterasa lusulan petaninya bahkan jelas gitu bagaimana mereka berkolektif gitu ya bagaimana bisa ada satu kooperasi bareng-bareng AOP gitu yang bisa saling menjualin satu sama lain gitu berasnya terus juga produksinya juga bisa saling topang-menopang nah silahkan teman-teman bisa akses aku juga penakini itu yang mentek susu yang paling lebih awet lebih gak cepat bau mungkin sebelum ditutup dari saya nanti dari mas Abdul Qadir ada pesel gak buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai gerakan di daerah masing-masing terutama di konteks pertanian gitu untuk langkah awal yang pertama paling mudah untuk dilakukan yang seringkali terlewat dari perjalanannya mas dari refleksinya mas Kodir dan teman-teman itu apa kira-kira mas ini saran dan tips aja buat teman-teman yang sedang baru mau mulai kalau buat yang yang sedang mau mulai atau baru mau mulai ya yang penting kalau kayak metodenya kayak harvestman butuh banyak tenaga berarti kita harus punya banyak teman jadi ya cari teman dulu yang kemudian punya pemikiran yang sama punya apa namanya ya prinsip yang sama kemudian ya mulai aja gitu misal belum ada pengetahuannya cari teman-teman yang punya pengetahuan belum ada teman buat nanemnya cari teman-teman yang ayo bisa nanem bareng-bareng kalau lahan bisa lah diakses lewat sewa lahan bagi hasil atau apapun metodenya atau kalau punya uang ya beli lahan sekalian gak apa-apa jadi yang penting mau dan yaudah ngelangkah aja dulu kita juga nekat pokoknya ya tak dulu di harvest gak ada yang berlatar belakang pertanian gitu ya oke gak ada ya gitu akhirnya juga bisa sampai kayak gini sampai sampai prinsip kita tuh bisa siang bertani malam itu party sebagai segera bisa tercapai dan kayaknya sudah bisa tercapai lah ya teman-teman makanya oke mungkin cukup sih sekian diskusi di surah hari ini makasih banget Mas Abdul Qadir perwakilan dari Harvestman yang udah mau berbagi semoga pengalamannya ini bisa terdokumentasikan nanti kita juga akan upload di youtube-nya Kabatma gitu nanti akan ngabari Harvestman juga biar teman-teman lain juga bisa belajar gitu dan kita bisa mendokumentasikan praktek-praktek seperti ini yang udah ada gitu sebenarnya gitu gitu aja mungkin terima kasih teman-teman kalau udah ada yang mau keluar boleh oke bisa di oke terima kasih juga keren banget terima kasih kalau ada yang masih mau disini mau ngobrol dulu boleh juga ya mumpung masih ada waktu ya kalau aja ada yang mau tanya langsung jadi itu apa apa namanya bacaan tulisan Dominic Frisbee itu yang berwakil itu sebetulnya gak betul negara itu terkonfirmasi dengan percakapan hari ini gitu ya keren banget sih keren banget mas asli separatis kalau gak butuh negara ini dikira separatis iya dikira separatis tapi kalau ketika inisiatif-inisiatif masyarakat sudah bisa bisa apa menyelesaikan permasalahannya sendiri ya ngapain gitu jadi fungsi negara sudah kita bisa selesaikan sendiri sebenarnya masih butuh tapi dalam hal administratif biar kita bisa tetap naik kereta gitu kan harus pengguna oke tadi banyak implisit tentang itu sih sebenarnya loh kayak kok enak gini diurus dewi akhirnya bisa ngelola apa ya kayak pembangkit sendiri gitu kan tapi mungkin ini nanti dipotong aja jangan di upload yang bagian ini mas Abdul Kadir betul ya saya beberapa kali ada sedikit pengalaman lah ketika ada kelompok atau ada satu kooperasi yang bagus gitu ya terus kemudian didatangi oleh pemerintah itu gak tau kenapa dia jadi decline gitu dia jadi mundur nih saya saya juga harus harus nyari nih dari mana tapi itu juga memang diakui oleh beberapa teman di kementeriannya jadi kalau misalnya ada pemerintah jangan kasih tau ke orang kementerian katanya gitu nanti kalau ada kooperasi bagus malah jangan dikasih tau jangan dikasih tau malah jadi buruk emang emang jujur aja kenapa kemudian teman-teman harvestman tidak terlalu memikirkan kooperasi ini menjadi legal ya karena hal seperti itu yaudahlah prinsip dasarnya prinsip dasarnya jalan gitu saya juga kalau diminta sama satu kelompok satu komunitas untuk mendirikan kooperasi biasanya saya memang bukan menolak ya artinya karena kalau misalnya tiba-tiba sudah meminta dibuat badan hukum saya bilang udah tunggu aja dulu nanti kalau sudah kalian memang sudah mau secara serius berbisnis dengan lembaga lain dan itu perlu ada kekuatan hukum barulah mulai datang memikirkan tapi kalau misalnya masih di internal ya kalau saya bilang apa yang disebut dengan close loop itu ya masih kita-kita aja ya karena kan memang sudah kesepakatan sendiri kan memotongkan kita sendiri kok gitu hebat harus jadi inspirasi buat yang lain keren banget keren banget jadi justru negara itu akan terbantu dengan inisiatif-inisiatif seperti ini yang gak dilihat maksudnya gak dipikirkan secara serius tapi ada kelompok-kelompok kecil di masyarakat yang mereka memang ingin memenuhi kebutuhannya sendiri gitu kemandiran ini kan yang kita tidak punya ini terbantu atau terancam ya kenapa kenapa mas sebenarnya terbantu atau terancam ya kemungkinan kalau dalam kalau dalam skala besar akan terancam maksudnya maksudnya iya 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 jadi bertanya lagi apa fungsinya terbantu terancam makanya jangan gede mas kalau gede ntar dia terancam cukup untuk kita aja gitu kan iya jadi iya jadi banyak titik aja lah gak apa-apa wis iya banyak titik iya bagus lah katanya Mbak Ira mending diksinya mending katanya membantu aja Mbak jadi aman kalau diksinya terancam nanti bahaya iya kan gitu betulnya membantu yaudah udah selesai selesai sendiri gitu loh ini juga ada ya selesai sendiri gitu loh kan bagus banyak mikirin juga keren lah bener keren jadi beban negara terkurang lah ya beban negara berkurang gak usah mikirin lah minimal oh ini ada anak muda 10 orang gak usah dipikirin mikirin kartu prakerja buat mereka gitu kan mikirin mereka sudah bisa mau nendirnya sendiri kok gitu harus berterima kasih sebetulnya negara dengan adanya kelompok-kelompok kecil begini apalagi kalau banyak misalnya iya sih itu bener banget sih asik banget mas keren mas keren banget nilai nilai-nilai apa namanya kayak pengennya di daerah lain juga kayak misalnya kan beberapa orang emang pengen gabung ke harus main karena mas kayaknya itu dijadikan konten bagus mas kayak ngomongin kayak daripada bergabung lebih baik bikin sendiri kayak gitu itu kayak asik deh soalnya itu kayaknya belum tergambar juga dari postingan-postingannya harus main ya emang emang belum tergambar penuh belum tergambar tapi emang konten-konten yang sampai sekarang masih pending lah masih pending belum belum kesentuh menarik ini karena berawal dari ini sih ya gerakan serikat buruh sih ya jadi advokasinya gitu itu jalan banget mobilisasinya itu jalan ya emang kebetulan temen-temen udah sering turun lah ke maksudnya yuk bahasa bahasa sekernya SJW gitu ya jadi emang berawal dari situ tapi kita waktu itu justru yang gak diceritakan waktu tadi ya kita kan biasanya sering nih kalian tuh kritik punya solusi apa nah dari situlah kita tergelitik gitu maksudnya ya kita punya solusi apa ya kita sering keluar-keluar kita sering bikin rusuh itu kadang di jalan bikin rusuh dan segala macem atau dicap dibikin rusuh padahal ya gak rusuh-rusuh juga kan gitu kalian ngeritik begini-begitu punya solusi apa nah disitu sebenarnya kita juga tergelitik ya ini dengan mengorganisir diri sendiri buat selain kita kritik ya ini solusinya ya akhirnya kita bentuk komunitas ini gitu loh jadi akhirnya kita gak cuma sekedar work-work tapi kita melakukan sesuatu tapi itu kita gak gak mau ngomong bahwa kita adalah solusi kan gak juga karena banyak banyak solusi lain dan banyak masalah-masalah lain yang solusinya gak harus seperti ini ya minimal solusi untuk diri sendiri lah ya dari sisi karena betul sekarang pergerakan-pergerakan buruh pergerakan sosial lain kalau tidak ditunjang sama ekonomi secara gerakan juga mereka gampang tergerus kalau misalnya ada misalnya nih nawarin uang misalnya karena kisah pesnya kalau butuh duit tapi kalau kita mandiri secara ekonomi ya itu akan menjaga idealisme kita juga dan beberapa saya sendiri sempat miris maksudnya ketika mungkin beberapa kita misalnya solidaritas gitu dimana yang kebetulan konflik agraria nah disana kan banyak kemudian SJW atau aktivis lah ikut-ikut turun bersolidaritas tapi mereka sendiri gak punya kerjaan tentang lantung gak tahu memasukkan dari mana nah malah akhirnya bukan lagi menjadi solusi malah mereka ngelumpen gitu di warga itu ngelumpen ikut nembang makan nembang ini nembang itu kan kalian tuh turun ke situ buat solidaritas bukan buat ngembang hidup gitu nah gimana caranya kita bisa bersolidaritas tapi kita juga bisa membentuk sebuah kemandirian atas prinsip-prinsip yang kita pegang gitu warna-warna kayak gitu ya mas berarti pas dulu jaman-jaman aktivisme gitu ya fakta itu juga ya banyak sebetulnya ada beberapa sih saya juga tahu ada beberapa komunitas yang memang karena secara ekonomi mereka tidak kuat mereka tidak berdaya kalau dalam dalamnya tidak berdaya tidak ber apa tidak ber apa sih mandiri secara ekonomi mereka gak punya kemandirian tidak punya keberdayaan secara mandi secara ekonomi akhirnya ya gampang banget dimainkan dimainkan lah orang-orang yang katakanlah berkonflik gitu ya gampang banget gampang banget hanya salah satu salah satu kekuatan serikat pekerja saya juga heran itu banyak orang-orang anggota-anggota serikat pekerja itu yang gak tahu kalau sebetulnya kooperasi itu bagian dari alat perjuangan makanya di di apa di konferensi ILO itu dijelaskan bahwa persikat pekerja itu harusnya mereka membentuk kooperasi agar perjuangannya itu murni gitu loh gak bisa disusupi karena secara ekonomi kan mereka udah kuat nah alatnya ya itu harusnya kooperasi tapi banyak juga serikat atau aktivis yang gak tahu gitu sebenarnya bukan gak tahu tapi mungkin agak meremehkan kalau saya pribadi pengalaman jadi gak meremehkan solusi yang kelihatannya kecil gak powerful padahal itu justru powerful banget gitu sisi ekonominya gitu ya mas ya jadi mungkin kalau misal dalam dalam perjuangan serikat pekerja gitu kan kalau mungkin yang paling radikal itu kan rebut pabriknya gitu kan bikin bangkrut dulu rebut pabriknya kemudian bikin kooperasi lewat pabrik itu kan itu yang paling radikal tapi setidaknya kalau kekuatannya belum sampai situ ya coba bikin kooperasi kecil-kecil dulu nah ini yang nanti bakal mendorong ke arah sana kalau bayangan saya kayak gitu termasuk bayangan merebut sebuah kebebasan itu ya lewat lewat menjadi petani itu kita mandiri mandiri pangannya punya kedaulatan pangan punya kedaulatan energi karena jujur aja sebenarnya ada beberapa materi yang bisa didiskusikan lagi soal kemandirian pangan kemandirian energi ini ada hubungannya sama teori termodinamika 1 atau hukum kekepangan energi nah ini kalau dipercepatkan panjang banget ini kekepangan energi jadi sebenarnya kan ekonomi politik berputar itu juga kan berdasarkan energi nah energi ini yang dihasilkan misal dari kita makan kemudian kita berkegiatan bergagang itu kan hanya membentuk sebuah roda ekonomi roda politik gitu kan nah itu ada hubungan juga sama hubungan kekepangan energi itu tadi. Misal gimana cara membentuk sebuah kemandirian energi selain lewat panel surya ya, kita bisa memanfaatkan misal belajar tentang mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini kan belajar soal mikroba. Nah, mikroba ini dia yang kemudian mengurai jasad-jasad renik ya, entah dari manusia, entah dari hewan, tumbuhan yang kemudian menjadi makanan yang dimakan oleh tumbuhan, tumbuhannya kemudian kita makan untuk berkegiatan dari dari situ kan masih ada energi lain yang ibaratnya energi potensial lain yang terbuang. Vesesnya kan masih ada, energinya. Misal, potoran kita setiap hari menghasilkan berapa kilo, potoran hewannya menghasilkan berapa kilo, tambah organik menghasilkan berapa kilo, bisa dikonversikan menjadi biogas misalnya. Nah, biogas ini menjadi energi panas. Dari energi panas bisa menghasilkan energi listrik. Terus diputar terus. Kan terpukung sekarang energi. Energi. Energi tidak akan tertambah tapi hanya berubah bentuk. Berubah bentuk ya. Bisa ditarik ke arah sana ya? Bisa sebenarnya. Ini yang lagi dikulik juga sama harus men. Sama teman-teman. Bisa nggak ke arah sana. Yang nanti bisa jadi prototype gitu. Bisa diterapkan di mana saja. Di mana saja. Kayak semacam lagi framework gitu ya, kayak bikin framework gitu ya? Ya, gimana ya? Nggak tahu juga ya. Yang penting itu cuma apa yang kita pahami, kemudian coba kita terapkan, entah itu nanti jadinya pas di kita, atau di anak kita, atau di cucu kita nanti, nggak tahu. Yang jelas, ke arah sana ya. Sudah keren banget lah. Sudah keren banget deh. Sudah ngomong bergenerasi-generasi gitu mah udah keren lah. Yang penting bagaimana secara ini transformasi juga ke apa yang tadi, ke anak kita, cucu kita. Nah, itu yang jadi satu PR besar sepertinya. Menyampaikan, mendeliver legacy gitu ya. Kalau bahasanya mendeliver legacy apa yang sudah saya. Arahnya ke sana ya. Ah, pengen tulen. Rono Masak lupa lah. Kapan-kapan ya. Perbalingga kan. Yo, main aja Mas. Oke, oke, oke. Karena kalau misalnya lagi ada yang main darah, ada yang main ada yang main darah, ada yang main apalah. Kalau nggak lagi kegiatan sawah, ya kita kayak anak-anak desa biasa lah. Kayak anak desa biasa lah ya. Si gilang mungkin yang di Jogja itu bisa ketemu ke luar ya. Oh iya, bisa itu. Dia juga ngobrol tak nyari kontaknya aja nanti taan. Biar ketemu di Jogja dulu lah. Oke, oke. Mungkin itu dulu sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak Mas. Abul Qadri, terima kasih Mbak Ira. Ya, yang sering-sering aja yang kayak gini-gini ditampilkan Mas Bima. Iya, Pak. Ini lagi sebulan sekali. Pengennya sih bulan depan sama kumparan, tapi tentang esoknya kumparan, tapi masih kita mau coba. Sama itu, sama yang apa itu, yang di koperasi tembakau itu belum? Itu belum dibalas lagi, karena kemarin akhir tahun sibuk. Mungkin nanti akan tak hubungi lagi Januari. Oh, sama ini Mas Bima, di Lono Sobo itu ada kooperasi yang dia malah sudah bisa reklaim lahan. Reklaim lahannya nggak pakai kekerasan ya. Dia bener-bener kooperasinya beli lahan, kemudian si anggota kooperasi ini suruh jadi penggarap dengan pembagian yang ya cukup oke lah, maksudnya tidak memberatkan si penggarapnya, si anggotanya. Itu cukup besar kooperasinya. Namanya apa Mas? Biar nanti bisa tak suruh atau? Yang tahu itu si Muklis. Muklis itu salah satu anggota harus main yang pernah main ke sana. Itu petani kopi kalau nggak salah. Dia kooperasi kopi di kopi. Bisa reklaim lahan. Iya, di Lono Sobo. Reklaim lahan itu berarti maksudnya si kooperasinya punya power untuk airnya bisa beli? Atau? Iya, beli-beli. Reklaimnya bukan kayak yang reklaim lahan punya PTPN kemudian digarap nggak? Iya, bukan kayak gitu kan? Lebih secara halus. Dia beli lahan kemudian digarap sama anggotanya. Oke. Oke, Mas. Mungkin akan pas ketemu. Mereka lebih mapan lah. Oke, oke. Nah, itu bisa jadi orang yang ditanyain. Oke, mungkin aku nanti tak tanya Muklis atau pas gilang nanti tak tanya cobain. Tapi Muklis yang pernah ke sana ya? Oke. Muklis yang pernah ke sana. Thank you, thank you. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah, Mas Abdul. Saya live dulu ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.